Selam ini, Soe Yong sedang bermimpi. Dalam mimpi, dia melihat selimut ditarik turun oleh seorang. Dua kaki juga mulai diangkat. Kemudian, dia membuat suara sangat malu. Hari berikutnya, setelah bangun, dia masih merasa bingung sedikit. Dia memikir hanya mimpi saja. Tetapi dia mimpi terasa sangat nyata. Yang paling penting, dalam mimpi ini, dia sudah mimpi sama beberapa hari. Soe Yong adalah mahasiswa di universitas. Kelihatan sangat cantik dan pintar. Tetapi hal yang aneh, dia tidak suka dengan siapapun. Sahabat dia mengajak dia ke pesta pada malam. Soe Yong tidak usah memikir, langsung menolak saja. Hari ini, profesor memanggil Soe Yong ke kantor. Di sini dia melihat satu gambar yang menjijikan. Pria ini adalah senior Soe Yong. Mereka pernah berkencan. Tetapi senior ini juga sama dengan cowok mesum. Mengikuti Soe Yong dimanapun, kapan saja. Membuat dia tidak bisa tahan dan laporan ke polisi. Oleh karena itu, guru panggil dua orang untuk mengatasi masalah. Tentu saja, Soe Yong tidak setuju. Dia sangat marah dan langsung pergi. Tidak terduga, senior mesum itu juga mengikuti dia ke sini. Dan duduk di samping dia. Melihat itu, dia segera ambil tas dan pergi. Sampai sekolah juga tidak bisa datang. Pada malam, ketika dia sedang bekerja. Dalam warung kopi, dia melihat pria mesum itu lagi. Dia takut sampai menjatuhkan secangkir kopi. Dia melihat kembali dan tidak melihat pria mesum itu. Pada saat dia pulang. Soe Yong sedang berjalan kaki. Dan dia merasa ada orang di belakang dia. Dia melihat kembali berapa kali. Tetapi tidak ada siapa. Sampai kali terakhir. Senior mesum itu sudah di depan wajah. Dia tidak minta maaf. Bahkan dia mau masuk rumah dengan Soe Yong. Tetapi Soe Yong sudah tahu orang ini bagaimana. Dan menolak semua. Soe Yong memikir kekika sampai rumah. Dia bisa aman. Tetapi pada saat dia sedang mandi. Dia merasa ada orang di belakang. Seperti ada orang sedang melihat dia. Pada saat ini, senior sedang di luar pintu. Semangat mendengar gerakan di dalam. Pada malam ini, setelah Soe Yong tidur. Dia mulai bermimpi sangat aneh. Setelah bangun, dia memikir. Dalam ini, dia merasa itu adalah penampilan seorang pria. Tetapi dia sudah kunci pintu. Bagaimana pria itu bisa masuk rumah? Soe Yong melihat ke luar. Senior mesum itu masih di luar. Apakah pria itu adalah dia? Soe Yong tidak ke kampus berapa hari. Sahabat dia sangat khawatir. Dia datang ke rumah Soe Yong. Ketuk pintu beberapa kali tetapi tidak ada menjawab. Dia mencari kunci di pot bunga. Baru membuka pintu. Dia sudah melihat Soe Yong sedang berbaring di lantai. Dalam ruang ini. Melihat kaki Soe Yong. Mungkin dia sedang bermimpi buruk. Sahabat melihat keadaan dia seperti itu. Cepat berlari. Didorong kembali oleh Soe Yong. Soe Yong melihat ke arah kanan dan kiri. Akhirnya, dia juga tenang. Dan bertanya sahabat, apakah dia melihat seorang pria atau tidak. Tetapi sahabat menjawab, pada saat dia masuk rumah, dia hanya melihat Soe Yong saja. Dalam ruang ini, tidak ada orang lain. Soe Yong memang takut. Dia merasa ada hantu. Tidak tahu ini hantu nyata atau hantu bernafsu. Hanya pada saat dia tidur. Dia langsung kelumpuhan tidur. Pada saat ini, ada seorang wanita masuk ruang. Khawatir dan bertanya Soe Yong apa kabar. Wanita ini adalah kakak Mi Yong. Sebelum Soe Yong pinsang. Sahabat tidak tahu harus melakukan apa. Dia menepon untuk Mi Yong. Ketika melihat Mi Yong, Soe Yong tidak senang. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak orang tua meninggal. Dia harus merawat Soe Yong. Tetapi setelah Soe Yong belajar di universitas. Mi Yong pindah keluar. Meskipun Soe Yong berusaha menghentikan. Tetapi Mi Yong tetap pergi. Dan dia tidak mau kenal dengan Soe Yong lagi. Kemudian dia langsung pergi, hanya Soe Yong tinggal sendiri saja. Soe Yong memikir, sekarang Mi Yong hanya pura-pura. Khawatir tentang dia. Tetapi sahabat berkata. Kakak Mi Yong karena buru-buru datang. Tidak perhatian dan luka kaki. Soe Yong melihat luka di kaki kakak. Secara aktif, dia perban luka. Mi Yong minta dia datang ke apartmennya untuk mereka tinggal bersama. Ketika melihat ruang sangat kosong, bahkan televisi juga tidak ada. Akhirnya, Soe Yong sudah mengerti. Dua orang berbaring bersama di tempat tidur. Ini adalah kesempat baik untuk mereka berbicara. Tetapi setelah mereka tidur. Pintu lift tiba-tiba buka. Apakah hantu itu juga mengikuti Soe Yong kesini? Pada hari berikutnya, Soe Yong pergi ke ruang makan. Mi Yong sedang siap makanan sarapan, dia kaget ketika melihat perut Soe Yong. Soe Yong juga menemukan. Hanya setelah satu malam saja, perut dia tiba-tiba besar. Dua orang cepat datang ke rumah sakit untuk memeriksa. Dokter berkata dia sedang hamil. Sudah hamil dua bulan. Tetapi dia tidak bisa melihat jantung janin. Kelihatan sama perut kembung. Untuk memeriksa lebih jelas. Dokter minta Soe Yong memeriksa semua tubuh. Pada saat ini, pria mesum itu membuat rencana baru. Dia melihat sudah beberapa Soe Yong tidak kembali rumah. Jadi dia memanjat jendela untuk masuk dalam ruang. Dan menemukan Soe Yong sudah pindah. Oleh karena itu, dia mengikuti sahabat Soe Yong. Mencuri HP dia. Membaca pesan dia dan mencari alamat kakak Mi Yong. Setelah itu, pada saat kakak Mi Yong keluar. Dia menyelinap untuk mendobrak kunci pintu. Kemudian pesan kamera di ruang. Memang mesum, mesum banget. Dia guna cara ini untuk mengawasi semua aktivitas Soe Yong. Tetapi dia melihat ini. Membuat dia sangat kaget. Soe Yong baru tidur saja. Dia merasa ada orang menarik celana dia. Mungkin ada orang datang. Dia menemukan di sebelahnya ada seorang pria. Soe Yong sangat takut dan terbangun. Mungkin dia baru melihat sesuatu yang sangat takut. Pada saat ini, pria mesum juga melihat dia. Ketika melihat keadaan itu, dia segera berdiri dan keluar. Dengan cepat, dia datang ke apartemen Mi Yong. Dia membuka pintu, tangan pegang pisau. Tidak perlu bilang apa, dia langsung masuk kamar Soe Yong. Tetapi di kamar Soe Yong tidak ada orang lain. Soe Yong juga hilang kesadaran. Melihat perut Soe Yong. Dan pria mesum bingung sampai tengah hari. Siapa? Kelihatan pria ini sangat aneh. Sekarang sahabat Soe Yong juga sedang berada di sini. Dia segera menepon polisi. Pria mesum marah sampai gila dan mencari pria itu. Tetapi dia ditangkap oleh polisi. Sebenarnya, Mi Yong sedang bekerja. Setelah mendengar cerita tentang Soe Yong, dia langsung pulang. Sangat beruntung, Soe Yong hanya takut saja. Dia masih aman. Tetapi polisi juga melepaskan pria mesum itu. Bahkan pria mesum itu menepon untuk Mi Yong. Dan bertanya pria yang dekat Soe Yong itu siapa. Mi Yong mulai marah. Adalah orang mesum seperti Anda baru membuat Soe Yong seperti itu. Dan mematikan HP. Kemudian, pada malam ini, pria mesum berdiri di belakang Mi Yong. Mau masuk rumah mereka. Sahabat segera menepon polisi. Tetapi sudah terlambat. Pria mesum pegang satu pisau. Dan paksa Soe Yong harus mengikuti dia. Dia mau meninggal bersama Soe Yong. Pada saat ini, Mi Yong mau mencegah dia. Mendorong dia jatuh. Mau merebut pisau. Tetapi pria mesum ini sangat kuat. Sudah menjatuhkan dia dan mencekik dia. Pada waktu bahaya, Soe Yong pegang pot bunga. Dan memukul di kepala dia. Kemudian dia bersama sahabat membawa Mi Yong berlari. Tetapi pria mesum pegang kaki Soe Yong. Dan menarik dia kembali. Kemudian dia menginjak perut. Karena mau selamat adik. Mi Yong sudah mendorong dia keluar. Tidak ada orang perhatian. Pisau di lantai, tiba-tiba diangkat. Pada saat pria mesum jatuh, pisau itu juga tikam dia. Lalu dia langsung meninggal. Cerita tentang pria mesum juga selesai. Tetapi Soe Yong tidak bisa senang. Karena perut dia masih besar. Apakah dia memang hamil dengan hantu? Mi Yong pegang tangan adik. Dan berjanji, dia akan menjaga dia. Malam ini, Mi Yong bertemu dengan seorang peramal. Sebenarnya, Mi Yong sudah diganggu oleh pria mesum. Dia khawatir tentang adik. Jadi dia baru pindah keluar. Tetapi hantu itu tidak pergi bersama dia. Dan terus mengganggu Soe Yong. Peramal berkata dengan Mi Yong. Hantu itu tidak bisa hilang. Oleh karena itu, dia memberi cara untuk Soe Yong. Mencurahkan semua kecantikan untuk orang di keluarga. Jadi dia datang ke satu rumah. Menyalakan lilin dalam kegelapan. Lalu panggil hantu. Dia mau mencurahkan kehidupan untuk hantu mesum. Setelah satu malam bersama hantu. Semua hantu akan hilang. Tentu saja, Mi Yong juga meninggal. Pada hari berikutnya. Perut Soe Yong sudah kembali biasa. Dia kembali kehidupan biasa. Semua orang selalu sibuk. Dia juga ada seorang pacar yang baik. Hanya kadang-kadang. Dia melihat penampilan pria itu. Tetapi tidak jelas. Film habis di sini. Setelah memonton film ini. Saya ingin mengatakan. Kalau pergi keluar sendiri pada malam, wanita harus hati-hati. Harus kunci pintu. Karena pria mesum selalu ada dimanapun. Sampai jumpa lagi.